Selamat siang ya, kita berada di depannya bali desa ini ya, atau sekolah ini, ngeringin lengko nganjuk, Jawa Timur. Nah ini depannya Gapuro ini kita mendapati sebuah tempat keramat, atau papunden ya, yang di lokasi ini, ini Gapuronya ya, Gapuro kembali desa ini, ini sangat unik sekali lor, yang di lokasi ini, uniknya itu jalan raya, di sebelahnya itu ada sebuah papunden ya. Oh, beri ini balik desa ya, dan ini arah menuju ke, Kertasono, Lengkong, Lengkong, dan sana itu gondang, gondang, yang arah sana, kita menandu masuk, cecak, tempat keramat, gitu. Jalur yang sangat ini, jalur yang menghubungkan antar kecamatan ya, kecamatan Taring Gondang dan kecamatan Kertasono, gitu. Ini ada pekerja yang sedang membangun. Ini pundinnya sudah bersih gitu lor, yang di lokasi ini juga ada teman kita yang sedang mawancara. Ini mbak, raden mbak, dalang. Raden mbak, dalang? Dalam, itu jenang malamannya raden. Raden. Ini sejarah ini kan, di babat kan mbak ini. Ini sejarah ini. Oh, apa yang ini jenangan? Pak Sadi. Oh, Pak Sadi. Pak Sadi bisa dijelaskan lagi, barangkali pemeriksa ingin tahu ya mbak, cecak misterinya mbak. Oh, ini cecak misterinya, ini ditinan kan marik meditasi ya. Iya. Iya. Hasilnya, ini mbak ini memangnya, bahwa iya, di dalam di Surabaya, sepil. Uuuu. Saya sudah di pitu, bang. Oh, gitu. Ini tepas-tepak Surabaya. Waktu Surabaya. Surabaya. Pas Surabaya, tadi apa? Pas di dalam, itu pitu. Iya. Ini mengatasi, bang. Ini ceritanya Pak Yed. Aku sudah di Surabaya 11 tahun, ya. Zaman, namanya Surabaya. Oh, setiap Surabaya. Ini sakti, mbak. Oh, berarti ini sakti. Selain itu pak, ya terutama itu tempat, barangkali ada pengunjung yang menjumpai penampakan lainnya, atau menemukan benda tua, sejenis yang pusaka, atau apa. Ini masalah pribadi nggak betul, mas. Ini pusing di WI. Tapi biasanya di WI wong jobo. Wong jobo luman, mbak. Biasanya dikasih apa, pak? Yang sering. Yang sering. Yang sering. Yang sering. Oh, sering tidak dapat dari sini. Dari banyak ini. Yang itu, ya. Masih mencari nomor, ya bisa. Berarti, lokasi ini masih dikeramatkan oleh warga sini, mbak. Iya, iya, iya. Masih disakeralkan juga ya, pak. Ini masih dihururi, dilestarikan. Nyadranan. Iya. Sudah ke desa bareng, gitu. Iya. Mbak, maaf ya. Sekali lagi, mbak. Di situ tempatnya makam atau peti lasan aja, mbak? Peti lasan. Bukan makam ya, mbak? Ya, caranya sebut makam bisa, peti lasan bisa. Oh, gitu. Tapi zaman mau mengundang, mas ya. Nanya-nanya hati ini bersih bisa. Oh, gitu. Mbak, kalau mau seorang bingung? Iya, pokoknya zaman bisa. Matap, matap, matap. Amit, mbak. Rai, 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 syakum, dumadi. Amit, mbak. Kemungkinan di lokasi ini tuh, yang disebut ngeringin itu, kemungkinan ya, kok banyak ada pohon beringin gitu lor. Apa, asal-asal desa ini kita nggak tahu ya. Soalnya di sini kita mendapati beringin yang masih kokoh. Dan juga banyak sekali. Sebenarnya, contohnya lokasi ini buat edukasi, edukasi wisata, wisata sejarah tentang peradaban masa lalu. Bahwa jejak-jejak dari peradaban masa lalu, mulai zaman kabuyutan, itu masih ada lor. Terutama itu sebelum peramaja pahit. Soalnya lokasi ini ikut anjuk ladeng ya lor ya, kertasono. Dari wilayah Nganjuk. Di sini kita mendapati juga sebuah pohon yang sangat besar sekali. Ini yang menancap sepertinya gitu tuh kayaknya bentukan ular itu. Ini pohonnya gede banget lor. Nah ini kepuh yang sangat besar sekali. Apakah dulunya di sini itu tempat pertapa ya? Atau tempat ritual-ritual yang lainnya. Ini pohon asam juga. Dan ini ada pecan keramik? Nah kita mendapati pecan keramik gerabai ya. Ada kejadian. Tadi kita diingatkan oleh warga. Warga masnya ini. Diperingatkan. Diperingatkan. Soalnya ini pernah ada kejadian. Tidak pernah ada kejadian tidak boleh mengukur pohon kepuh ini. Soalnya itu kejadian itu orangnya dead. Meninggal ya. Meninggal. Kita menunjukkan pemirsa saja. Bahwa mitosnya di pohon kepuh ini. Itu sangat besar sekali memang ya. Tidak boleh mengukur gitu aja. Kita cuma mendokumentisikan tentang jejak-jejak peradaban masa lalu. Terutama itu era jaman kabuyutan ya. Sebelum pra-Hindu. Sebelum pra-Buddha. Agama leluhur kita itu luar biasa ya lor. Nah ini lor. Ini lor. Kita mendapati. Benda keramik. Penjelasan Pak Dalang katanya. Tidak tadi sudah minta izin oleh warga dan juga sudah di izin dipersilahkan untuk masuk. Amit bah. Amit bah. Rahayu rahayu. Sahagung tumati. Amit bah. Putu nedi wat bah. Amit bah. Assalamualaikum. 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 Amit. Rahayu rahayu. Abuh. Aberang di bawah dema. Di bawah iman poor. Amit bahaw citizenship omb ih in. Nah yang indur tempat nya. Tempat yang disakralkan oleh warga sini. Ada apa. Ini ada keunikan lagi. yang di lokasi ini ada batu yang terpeng itu ini batu terpeng ini mau di atas sana siapa yang mau naruh situ ya ini pohon jambuales ini ini jambuales loh yang di lokasi ini belum dibersihkan ini tradisi Jawa ya tradisi leluhur kita terutama itu ada Jawa dari Sogoh ya ini Sogoh luar biasa itu tadi cerita warga itu Mbak Dalang Mbak Dalang kecamatan Kertosono Kabupaten Jombang eh kabupaten Jombang bukan Kabupaten Kertosono Ainur yang dilaksesikan ini Mbak Mbak Amit Mbak ini Putine lagi soan untuk mereview tentang jejak-jejak peradaban masa lalu waktu jaman kabupaten gitu loh ini Mbak Amit Mbak rahi-rahio rahi-rahio ini lokasinya sangat adem sekali soalnya ditopang oleh pohon yang sangat besar-besar sekali dekatnya belakang balai desa parangkali pemirsa kalau mengunjungi lokasi ini bisa soan atau mengunjungi ya soalnya ini sangat cocok buat edukasi edukasi wisata ya wisata sejarah tentang peradaban masa lalu terutama itu adat istiadat Jawa masih kokoh dilestarikan oleh warga dari desa semoga lestari akhir kata rahi-rahio salam budaya jas merah jangan sekali-siak kali melupakan leluhur nusantara wassalam